Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya tombol subscribe-nya terus kalau ada yang kurang jelas boleh di komen kalau suka boleh di like dan share jika bermanfaat kali ini kita akan coba unboxing paketan kaladium ini saya beli anakan kela di infinity ya seperti foto di awal video tadi ini saya beli anakannya dan ini sudah 4 hari dalam packingan ya ini dikirim dari bandar simalungun ya teman-teman ke padang sidimpuan, jadi masih dalam provinsi sih sebenarnya cuman karena selernya packing hari minggu tentu paketnya jalan hari senin ya senin selasa dan sampai disini tuh hari rabu tapi saya pernah juga beli online dari Jawa dan Sulawesi sampainya 4-5 hari juga sih di jalan dan saya perlu lakukan sama seperti di video ini kita buka pelan-pelan ya jangan sampai tanamannya rusak ini dia teman-teman dan alhamdulillah daunnya terlihat segar ya ini dibungkus tisu daunnya aman deh packingnya sepertinya aman kita coba buka dulu pembungkus tisunya ya segar masih segar alhamdulillah ini dia teman-teman dibungkus tisu ya daunnya dibungkus tisu kemudian kita lihat dalamnya dilek ban plastik plastik putih kemudian dilek ban ternyata di dalamnya ada tisu lagi ya ya mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau packing keladi ini dilek ban ini ada plastik putih kemudian ada tisu lagi dan ada tanah ada tanahnya sedikit jadi tanah tisu plastik kemudian dilek ban kemudian di tutup tisu segar tiga hari di dalam paket ya di packingnya dari info sellernya hari minggu berarti minggu senin selasa labu minggu senin selasa labu ini aman ya teman-teman mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau packing keladi yang baru-baru mau jualan online tanaman hias bisa jadi rekomendasi sekarang saya akan tanam ini saya sudah ada media tanah campur kokopit dan sekambakar tanah kokopit dan sekambakar ya ini akan saya tanam jangan tanahnya tanpa kita bongkar ya langsung saja teman-teman kalau ketemu tanaman seperti ini jangan khawatir ya ini masih bisa tumbuh selagi ada sedikit bonggol disini nah ini kita buang saja bagiannya sudah meletoy ini kita buang saja ini kita masih punya calon daun baru deh ini ada calon daun baru disini ini juga kita buang saja ya karena sudah patah ini ada calon nanti ini yang kita harapkan tumbuh yang baru ini selamat menikmati setelah kita tanam semua selamat menikmati kita siram dengan campuran B1 ya teman-teman ini adalah anti stres biar tanamannya tidak stres sekitar 3-4 stetes gitu satu gayung kita aduk kemudian kita siramkan ke tanaman oke teman-teman demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa klik tombol subscribe sekali lagi untuk mendukung channel ini terima kasih selamat menikmati salamat menikmati buatan adik Terima kasih telah menonton!